Oke kita masukkan dulu uangnya Dan tidak menunggu lama, store tunai tanpa kartu ATMnya sudah berhasil Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Di video kali ini kita akan membahas cara store tunai di ATM BJB Tanpa menggunakan kartu ATM Jadi kita cukup menggunakan handphone aja Oke lalu bagaimana caranya? Silahkan simak terus video ini sampai selesai Langkah pertama kita masuk aja ke aplikasi Digi Mobile atau BJB Digi Oke ini merupakan aplikasi resmi dari bank BJB ya Nah untuk store tunai di ATM BJB Langkah pertama kamu pilih aja menu BJB Cardless disini Kita pilih menunya Kemudian disini ada beberapa kolom yang harus diisi Pertama untuk transaksinya Kamu pilih yang store tunai Kemudian untuk channel Pilih yang ATM BJB aja Dan untuk metodenya Pilih kode transaksi Oke jika sudah disetting seperti ini Pilih lanjutkan Kemudian untuk store tunai nya Mau ke rekening siapa? Disini aku pilih yang rekening ini aja Ataupun mau ke rekening lain juga boleh Oke pilih yang rekening aku aja Kemudian silahkan masukkan pin Digi Mobile kamu Oke aku isi dulu ya untuk pin BJB Diginya Jika sudah klik lanjutkan Nah maka nanti akan muncul kode transaksi yang 6 digit ini Silahkan nanti di ATM masukkan kode transaksi tersebut Untuk lebih jelasnya langsung aja aku menuju mesin ATM BJB terdekat Oke aku sudah sampai di ATM deket rumah Mesin ATM nya ada di dalam Indomaret ya Disclaimer juga bahwa tidak semua mesin ATM BJB itu ada menu store tunai Jadi silahkan cek dulu ya Biasanya ada keterangan di atas mesin ATM nya Oke sebentar aku ngantri dulu ya Nah misalkan aku mau store tunai 100 ribu aja Langkah pertama disini kamu pilih yang transaksi tanpa kartu Kemudian klik yang Digi Mobile Pilih bahasa Indonesia aja Dan tab store tunai Pilih kode transaksi Silahkan masukkan nomor handphone yang terdaftar di aplikasi Digi Mobile nya Aku isi dulu ya Jika sudah klik benar Kemudian masukkan 6 digit pin yang ada di aplikasi Digi Mobile tadi Oke kita masukkan dulu Jika sudah klik lagi benar Maka nanti tempat untuk ambil uangnya akan terbuka Silahkan masukkan uang yang akan disetorkan Dan pastikan uangnya jangan kusut ya harus rapi Jika sudah aman klik tombol yang ini Tunggu beberapa saat Nah jika tempat ini terbuka lagi Artinya uang ada yang terlipat atau tidak rapi Bisa dibanderin dulu terus dimasukkan lagi ya Cuma kalau aku diambil aja lah Jadi uang yang disetorkan 50 ribu cukup untuk contoh Pilih menu store Tunggu lagi Dan store tunai nya sudah berhasil Ini untuk bukti mutasi di aplikasi Digi Mobile aku Sudah masuk 50 ribu ya Ini dari store tunai Oke segitu aja mungkin untuk tutorial kali ini Semoga membantu Terima kasih telah menonton!